Intro Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Mingguan VOA Dunia Kita bersama saya Stella Naum Dan Ariadna Budianto, kali ini kami mengajak pemirsa untuk berkunjung ke Downtown Silver Spring di negara bagian Maryland Nah ini menarik sekali, pusat kota Silver Spring ini Stella memang menjadi pusatnya kegiatan warga di sekitar sini Ada kegiatan seni, kegiatan yang edukatif dan lain sebagainya Pas banget, Minggu ini juga diadakan yang namanya Maker Fair Silver Spring Ini sudah diadakan sudah dalam waktu 9 tahun terakhir Maker Fair itu apa itu? Ya, kegiatannya melibatkan semua segala umur, tapi mayoritas memang kebanyakan anak-anak Mereka membawa hasil karya mereka, buatan mereka sendiri, untuk dipamerkan kepada masyarakat luas atau warga yang ada di Summer Spring ini Apa aja ya kreasi mereka, apa aja yang mereka buat, kita simak liputan berikut ini Alat komunikasi instan karya Elisabeth Fikarte tadi adalah salah satu produk kreativitas anak yang dipamerkan dalam ajang Maker Fair Silver Spring 2015 Event yang sudah berlangsung setiap tahun selama kurang dari 10 tahun ini telah menjadi wahana tersendiri bagi berbagai komunikasi sains Untuk menyalurkan hasil idenya juga belajar hal-hal baru Kita menunjukkan di Maker Fair sebagai cara untuk memperkenalkan semua yang Maker Itu yang kita berkaitan, tangan, apa yang bisa Anda lakukan, Anda belajar dari kesalahan Anda Kita ingin orang-orang bisa mencari kreativitas mereka dan menjadi inspirasi untuk melakukan sesuatu yang baru Dihadiri sekitar 14 ribu pengunjung, Maker Fair Festival menyajikan berbagai macam hiburan edukatif Yang sebagian besar didominasi oleh kecanggihan teknologi Ini tentunya memberikan kesan tersendiri bagi mereka yang baru pertemuan hadir Ini adalah pertama kali kita disini Saya suka, banyak aktivitas yang berbeda, ini sangat bagus Mereka menikmati Namun selain memamerkan kreasi teknologi, ajaran ini juga memberikan kesempatan bagi para pengunjung Untuk ikut terlibat menciptakan hasil karyanya sendiri Bagi Emily, Maker Fair tak hanya mengenalkan dirinya pada ilmu baru, tetapi juga teman-teman baru Sukses mengundang perhatian ribuan pengunjung setiap tahunnya Sebagian keluarga menjadikan ajar Maker Fair ini sebagai acara favorit keluarga mereka Rencananya jika jumlah peserta semakin bertambah Ajar Maker Fair akan kembali diselenggarakan dalam skup yang lebih besar Dengan mengundang anak-anak berbakat lainnya dari negara-negara di penua lain Dari Silver Spring, Tim Liputan VOA Nah anak, menarik kan tadi bagaimana anak-anak bisa melibatkan hasil karyanya sendiri, buatan sendiri Original ditunjukkan kepada orang-orang Dan ini memang sebuah kegiatan yang sangat dianjurkan oleh sekolah-sekolah dan juga para pengajar ya Stel ya Di Amerika Serikat, yaitu STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematika Wah, Matematika, saya kalau dengar kata Matematika itu langsung meribat Karena saya nggak suka Matematika Oh gitu? Dan saya memperhatikan banyak juga anak-anak ya, khususnya di umuran kita masih kecil dulu tuh Matematika itu pelajaran yang paling susah dan membosankan Susah diterima, ya Tapi jangan khawatir Stel, ternyata di Amerika ada sebuah gerakan untuk bagaimana mempopulerkan matematik Jadi Matematika itu diajarkan dengan cara yang lebih menyenangkan Wah, seperti apa? Kita lihat bersama Matematika lebih dari sekedar berhitung Sepanjang sejarah, ilmuwan dan ahli filsafat menyebut Matematika sebagai landasan semua ilmu Namun banyak warga Amerika kesulitan memahami Matematika Survei terkini menunjukkan 30% lebih warga Amerika mengaku mereka tak pandai Matematika Alasannya dijelaskan oleh ahli Matematika Albert Postmentier Menarik minat Matematika anak merupakan Tujuan Museum Matematika Nasional di kota New York Museum unik ini merupakan taman bermain teknologi tinggi dengan lebih dari 30 atraksi interaktif Setiap harinya museum ini ramai pengunjung Ada atraksi Hyper Hyper Boloid dikelilingi kabel yang tak saling menyentuh Pengunjung bisa juga naik sepeda dengan roda persegi Atau menggelinding di atas kacang acorn raksasa Tujuannya adalah Dalam membuat siswa terbiasa menghubungkan pameran menarik seperti robot ini dengan kalkulasi Matematika di baliknya Dan meskipun warga Amerika tak terlalu suka Matematika Setiap tahun lebih dari 800 ribu mahasiswa asing datang ke negara ini untuk belajar sains, bisnis, dan tentunya Matematika Perikota New York, tim VOA Wah anak ternyata gak nyangka ya di Amerika masih ada 30% anak-anak yang gak suka Matematika Betul, kalau di Indonesia saya gak tau berapa persen yang gak suka Matematika Termasuk saya Tapi yang jelas dengan metode seperti tadi Anak-anak tuh gak hanya jadi senang belajar Matematika Tapi mereka juga diajak untuk berpikir lebih kreatif Kita masih punya cerita lainnya Lumirsa jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita